Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Klik audionya Pilih irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir Kalau udah pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin satu foto Terus mentahan Satu foto lagi Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 3.7 detik Perbesar sedikit Pilih animasi Pilih pudar masuk Durasinya 0.5 Pilih checklist Sekarang klik Sekarang klik Mentahannya perbesar dulu Durasinya 1.5 Terus diantara Foto ke satu Dan mentahan Kalian bisa Klik transisinya Pilih overlay Pilih pudar hitam Pilih checklist Sekarang kita edit foto yang kedua Durasinya 3.6 detik Kalian bisa ke awal foto kedua Perbesar dulu layarnya Perbesar fotonya sedikit aja Di titik bit yang pertama Kasih keyframe tetap Titik bit yang kedua Kasih keyframe Fotonya perbesar Di titik bit yang ketiga Kasih keyframe Fotonya perkecil Di titik bit keempat Sampai akhir Kasih keyframe tetap dulu ya Oke Kalau udah Kalian bisa ke titik bit yang ketiga lagi Di antara titik bit ketiga dan keempat Di tengahnya Kasih keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Di antara titik bit keempat dan kelima Di tengahnya kasih keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah di antara titik bit 56 sampai akhir Caranya sama kayak di antara titik bit ketiga dan keempat tadi ya Oke kalau udah Kalian bisa ke awal foto yang kedua lagi Di antara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya Kasih grafik keluar satu Antara keyframe kedua dan ketiga kasih masuk satu Antara tiga empat kasih keluar satu Antara empat lima kasih masuk satu Jadi selang seling sampai akhir ya teman-teman Kalau udah pilih checklist Terus pilih animasi Pilih kombo Pilih perbesar 2 Durasinya full Pilih checklist Sekarang salin foto yang kedua Klik foto yang disalin Pilih fitur ganti Ganti fotonya Oke kalau udah Kalian bisa ke akhir mentahannya Kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin mentahan transisinya Pilih tambah Perbesar dulu Background putih ini harus ada Di titik bit yang pertama ya Oke kalau udah Kalian bisa pilih memotong Pilih kunci kroma Arahin yang bulatnya ke warna hijaunya Intensitas sama bayangannya 100 Pilih checklist Sekarang salin transisinya Simpan di antara foto kedua dan ketiga Kayak gini ya Oke kalau udah Kita tinggal tambahin efeknya Kalian bisa ke titik bit yang ketiga Di foto kedua Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih distorsi Pilih distorsi react Pilih checklist Durasinya sampai titik bit keempat Kalau udah Kalian bisa ke awal efek ini Kasih keyframe Terus untuk keterangannya Udah aku simpan disini Pilih checklist Ke akhir efeknya Kasih keyframe Untuk keterangannya Udah aku simpan disini ya Pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit keempat Sampai kelima Kayak gini ya Nah di akhirnya Kasih keyframe Kecepatannya 20 Putarnya 20 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit kelima Sampai ke enam Nah kalau ada Keyframe di tengahnya Hapus ya Salin lagi efeknya Sampai akhir foto kedua ya Teman-teman Oke kalau udah Sekarang ke titik bit Yang ketiga lagi Pilih efek video Pilih pembukaan Pilih fokus kabur Pilih checklist Durasinya Samain kayak efek Di atasnya Nah di awalnya Kasih keyframe tetap Di akhirnya Kasih keyframe Kecepatan sama kabur 0 Pilih checklist Salin efeknya Durasinya Samain kayak efek Di atasnya Di akhirnya Kasih keyframe Harus 0 Pilih checklist Salin lagi Durasinya Samain ya Kalau ada keyframe Kalau ada keyframe Di tengahnya Hapus Salin efeknya Simpan sampai Akhir ya Teman-teman Oke Sekarang ke Titik bit Ketiga lagi Pilih efek video Pilih disco Pilih guncang Pilih checklist Efeknya Perkecil aja Kayak gini ya Pilih sesuaikan Kecepatan 100 Intensitas 30 Pilih checklist Sekarang ke Sebelum titik bit Kedua Pilih efek video Pilih Kilat getaran Pilih checklist Untuk Durasinya Sesuaikan aja Pokoknya Yang blur nya Harus ada Di titik bit Yang ketiga ya Sekarang Ke titik bit Keempat Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Untuk Durasinya Udah aku simpen Disini Biar videonya Nggak kelamaan ya Nah Untuk efek Di foto Yang ketiga Caranya Sama kayak Foto kedua Jadi kalian Tinggal ulangi Aja ya Teman-teman Nah Kalau udah Sampai akhir Kalian bisa Ke awalan lagi Pilih efek video Pilih cahaya Pilih bocor 2 Pilih checklist Kebawahin dulu Durasinya Sampai Akhir ya Pilih Sesuaikan Atmospernya 50 Pilih checklist Ke awalan lagi Kembali Pilih teks Pilih Tambahkan teks Tuliskan teksnya Disini ya Kalau udah Pilih font Pilih Sofia Pro Pilih gaya Pilih yang ini Pilih animasi Keterangannya Udah aku simpen Disini ya Kalau udah Pilih checklist Durasinya Sampai akhir Foto pertama Perkecil dulu Terus ke Atasin Ini teksnya Sebenernya Bisa apa aja Ya teman-teman Yang terakhir Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Oke Ini videonya Udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload Ke template-nya Checklist fotonya aja Untuk hasil akhir Dari video aku Ada di deskripsi Karena disini Copyright Segitu dulu Tutorial dari aku Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video